Pemirsa 6 pecahan rupiah Indonesia akan dihanguskan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengingatkan warga bisa menukarkan 6 pecahan uang kertas rupiah yang ditetapkan ke loket penukaran kantor BI di seluruh Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan bahwa 6 pecahan uang kertas akan dihanguskan pada akhir tahun 2020. Uang yang dihanguskan merupakan pecahan uang kertas tahun emisi 1968, 1975, dan 1977. Dan berikut pecahan uang kertas yang akan ditarik dan dihanguskan Bank Indonesia. 100 rupiah tahun emisi 1968 dengan gambar muka Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman. 500 rupiah dengan tahun emisi 1968 dengan gambar muka Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman. 1.000 rupiah tahun emisi 1975 dengan gambar muka Pangeran di Penogoro. 5.000 rupiah tahun emisi 1975 dengan gambar muka Nelayan. 100 rupiah tahun emisi 1977 dengan gambar Badak Bercula 1. Dan terakhir 500 rupiah tahun emisi 1977 dengan gambar Rahmi Hatta dengan Anggrek Vanda. Setelah 8 bulan ditutup, kini penerbangan umroh menuju jedah melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur kembali dibuka. Lebih dari 100 calon jemaah diberangkatkan pada selasa sore. Penerbangan umroh menuju jedah melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya selasa sore akhirnya kembali dibuka. 119 orang jemaah umroh asal Surabaya, Banjarmasin, dan Balikpapan ini terbang langsung menuju jedah. Sebelum berangkat, 116 jemaah umroh ini sempat menjalani karantina di sebuah hotel di kawasan Juanda Sidoarjo selama dua hari. Dan uji swab selasa pagi untuk kemudian berangkat melalui Bandara Juanda, Surabaya. Kita daftarnya udah dari Maret, Pak. Berapa umrohnya? Ini, 31, Pak. Rata pada calon jemaah umroh membayar sebesar 31 juta rupiah per jemaah. Setibanya para calon jemaah umroh akan dikarantina dan tes COVID-19. Jadi begitu nyampe, dia akan dikarantina di Madinah selama satu hari, besoknya dia akan disweb. Dia akan disweb, nah ketika hari ketiga keluar hasil swabnya langsung boleh ke meskid bagian negatif. Yang positif akan dikarantina. Sesuai ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia, dari ratusan jemaah umroh yang berangkat kali ini, rata-rata berumur di bawah 50 tahun. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, INews, melaporkan. Ya, Mirsa dan juga Deta, ini kan sekitar sembilan hari lagi kita akan merayakan Natal. Nah, Deta ini kira-kira sudah membuat dekor-dekor Natal belum di rumah? Belum sih, biasanya itu hamin tiga baru bikin pohon Natal, lalu juga beli perhiasan Natal sama kue-kue Natal. Nah, tapi biasanya Deta bikin pohon Natalnya yang hijau, lalu oranmen-oranmen. Nah, ini ada yang lebih menarik, Det. Karena dia membawa budaya Indonesia, yaitu dengan membuat pohon Natal dengan kain batik. Wah, ini baru pertama kali dengar juga ya, ada pohon Natal dari batik. Bagaimana kalau kita lihat? Karena penasaran nih informasinya. Di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur, seorang perajin batik menyulap puluhan lembaran kain batik menjadi sebuah pohon Natal yang unik. Warna-warni kain batik saling berpadu padan dan menghasilkan sebuah pohon Natal yang elegan dan indah. Sebelumnya belum pernah, ini baru pertama kali saya melihat pohon Natal dari kain batik. Dan menurut saya ini sangat benar-benar unik dan beda dari yang sudah ada. Kemudian motif dan warna batik pun disesuaikan dengan makna Natal. Ada satu tantangan untuk bisa menciptakan komposisi warna dari batik yang memang variannya tinggi sekali. Yang berikutnya adalah dengan penyusunan warna dan motif, maka akhirnya terbentuk komposisi baru bahwa filosofi dari sebuah Natal itu ternyata matching juga dengan warna-warna batik dan filosofi-filosofi batik yang ada. Adanya pohon Natal dari batik diharapkan mampu melestarikan warisan budaya Nusantara untuk memeriakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, AIMIS melaporkan. Ya ini kreatif sekali ya, kalau pemirsa punya kain mungkin bisa dibuat pohon Natal juga seperti tadi. Betul sekali, ini juga cinta lingkungan karena dia bisa mendaru ulang, tidak perlu membeli pohon-pohon yang baru. Nah kalau kita bicara cinta lingkungan, ini kolong flyover kemayoran disulap menjadi ruang terbuka hijau. Selengkapnya akan kami hadirkan usai cedah tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!